Lu lapar banget pun Laper banget Laper banget lu ya Yang mau ngomong Ini cuy, ada surprise cuy Apa ini? Kita sudah mulai bisa denger lagu sekarang di mobil Oh iya iya, betul juga Kita udah mulai bisa denger lagu guys Akhirnya di mobil guys, gak sepi guys Keren dong Kepala Tiga deh Keren deh Punya lagu sekarang anjay Punya lagu kita co, sekarang co Berapa album bro? Jangan suka album Sorry pak Terima kasih ya pak Gokil co Gokil co Ada lagu kita sekarang co Gue gak siap sama spotlight yang sebesar ini guys Mau warteg atau pak John Gue udah sisi bensin sih, jadi bebas Pak John, emang udah buka bun? Udah dong anjir udah segini gue Boleh sih pak John sih Udah makan siang gue Udah setiap tawar aja sih Udah makan Tapi siput menurut ini kan? Iya, atau mau yang lain? Siput itu sih Siput itu kan malem Apa ya? Apa ya? Bakmi Bakmi apa? Bakmi saudara gue Apa? Bangka Bangka bukannya Lah Saudara lu juga Saudara lu apa bukan sih sebenernya Saudara gua Saudara gua Gua gak tau Gak tau Gua gak tau ini Gua tau itu bakmi aja Dia ada nasi gak? Ada tahu kok Ada tahu kok Tahu kok Tahu kok Tahu kok Nah gini gini Kan gue yang nanyainya ada nasi apa enggak Kenapa lu ngasihnya tahu kok Tahu kok apaan sih? Ada, jadi ada nasi Nasi pake tahu kok Pake tahu kok Oh Kak Yaudah gue Apa ya? Selain itu Dunburici ya? Enggak Enggak Nerek Ya sebenernya paling enak dan menyenangkan warteg sih emang ya Iya sih Emang ada lawan sih dia Enggak lawan sih itu warteg itu sih Tapi hampir tiap hari kita kesitu ya Kita kayak bau main kan Iya anjing Lalu kesana Tapi kemarin udah lucu banget sih Iya Bisa tiba-tibanya Warteg Berarti Tapi jujur Jujur banget ya Bun ya Kemarin tuh emang gue lagi pengen warteg sebenernya Malem Oh Terus pas warteg Yes akhirnya kayak dalam diri gue Si Yang ngejaga orangnya yang itu lagi enggak? Atau enggak beda? Ya si ibu gendut Beda berarti ya? Yang biasanya ibu gendut ada Nah Itu dia malemnya ada 24 jam dia ya? Iya Enggak tidur Teri banget Kok udah cuma satu doang? Kok gak ke play lagi mainnya? Enggak di ini Oh gak bisa Harus dipilih satu satu Bisa di repeat Tapi ini gara-gara kepala tinggal gue upload video biasa orang juga nak Cari gimmick-gimmick gue Gue upload video Vlog 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 gaming Menit berapa gimmicknya ibu? Gitu-gitu Nanjing Semuanya Dicari jing Enggak selalu Gimik-gimik mulu Gimik mulu Nanjing Aduh Aduh Nih apa nih? Ngapain B remedy pistol gitu Tolom anjing Mulai bawa pistol nyencot untung kita udah nge-gym Cok iya udah kuat kita udah kuat Cok tapi gara-gara kemarin superset itu badanku jadi bagusan pun badanku jadi bagusan gara-gara superset kemarin ini apa lagi nih? 6-pack Mek Bu Mek sekarang hahaha 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 tapi tetep lu bakal kalah sama orang yang mau beli store Cok ya beli bagi ini spek anjing lihat dadah gua anjing hahaha 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 gue udah curiga sih dari tadi sih kok tau kan gua pake hoodie anjing anjing tumbenan-tumbenan ngon panas-panas kayak gini Cok gimana kiranya gua telanjang tadi hahaha 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 bisa gua bijet gua hahaha hahaha hahah 92 92 92 iya full full nggak 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 26 26 liter iya mesin mobil dalam keadaan mati sebentar iya anjing dadah gua lu akan tetep kalah sama orang yang pake pistol Cok iya Cok nggak bisa Cok BP 92 26 liter kapan ya badan gua gini ya coba tembak orang yang pake eh jangan dong hahaha 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 apa ayah anjing di liatin aja di liatin sama masnya Cok eh ODGJ hahaha eh gua tau nggak sih walaupun ini mainan ya ini tuh ada hukumnya lu emang iya emang iya emang iya menakut-nak itu kan teroris anjing menakut walaupun lu kini bercanda aneh gitu itu nggak tetep ada hukumnya lu malah sih bentuknya kayak gini nih pistolnya walaupun kayak gini ya lu tau nggak sih yang video di real show viral banget itu tuh mungkin aja yang mana yang rookie apa kayak gini ya nggak tau ada mungkin ini kan bentuknya gini tapi mereka kan nggak tau kalo di dalem itu beneran iya wuh kira ini keputar Cok ini lu emang punya apa beli beli berapa 30 ribu mulai-mulai keluar duit kan iya buat konten anjing lu nggak bisa buat pijit Cok enggak nggak bisa bahan-bahan ga liat eh stempelnya aja iya nggak gerak iya 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 kok ditau kan member lu udah 30 ribu 30 ribu pake cuma gitu doang baju ini panas banget lagi ngentot ini baju ngejim ya iya bahannya bahan atletis iya anjing oh iya panas banget kayak gini nggak nyerep keringet bang iya anjing gua nyesel dah harus di tempat dingin baru enak iya anjing cuma pendengar konten ini doang nih tayi nih tapi gua ngejim mau pake baju ini ntar jadi orang ngeliat gua kayak anjing rotot dia oh kio soalnya 387 400 dipotong 1 liter jadi 372 500 iya pake apa kemarin? pake Oppo iya udah promo liter lagi the bly oh udah terses emang boleh nyalain masinnya temen gua kepanasan dia gerah bro iya 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 ngeripin bagian iya kác ngeripin bagian psychologist gara2 gak usah gak apapa masih ga Oh enak kita udah lagu co, beneran co Gak sempi co Keren Guys menurut kalian lagu kita bagus gak? Bagus lah Bagus lah Bila lu, gue bikinnya lama banget 5 menit Keren Lu lebih dari Dewa Bujana sih 5 menit bikin lagu anjing Gokil ya Gokil Gokil Tadi gue pengen mereka pilih sih lagu yang mana sih yang bagus Biar lu ngedit Masukin lagunya Gak bisa, gak bisa pilih-pilih guys, anjing nih Bikin kerjaan doang anjing Lagu juga suara orang, bukan suara kita Gitar juga mereka yang mainin Laper sih gue sih Lu tadi makan apa bang emang? Gue dirumah, nyokap gue lagi bawa lumpia goreng kesukaan gue Pakai nasi Hah? Iya Kok lumpia pake nasi? Lumpia goreng pake nasi? Iya Kan dia cuma pake rawit bang biaca Iya Bukan lumpia yang bihun, bukan lumpia bihun Lumpia goreng yang isinya sayur Pakai nasi Gimana sih? Aneh jing? Itu aneh Itu aneh, itu kan cemilan bang Iya Gede banget cok Segede-gedenya mau dia 30 meter juga itu cemilan Cemilan Iya emang cemilan Cuma gue pake itu, pake nasi Terus gue pake baso lohoa Nge wortel Bede baso lohoa sih wortelnya sih Kok random sih bang bang? Iya Ya enak anjir lumpia goreng Lu ini lo gak makan? Enggak Oh gila Gue mau Udah mulai gak ini gue Udah gak mulai bersama anjing Iya anjing Bang set anjing Gue tetep nongkrong anjing Beda Famnya udah beda Udah gini bro Laber banget bro Ya makan lagi Gue juga baru makan tadi Tadi gue makan nasi, makaroni Sop makaroni Hortel Ayam goreng Udah Ya bedanya, lu mau naikin berat badan kan? Gue enggak Wartek kalorinya cuma sembilan anjing Iya Wartek nasinya tujuh butir Bilang gitu ke mbaknya Nasinya tujuh butir Telornya cuma yang di pinggiran Kermesnya doang Kermesnya doang Kulit telor Mending kulit telor ini tepungnya doang Iya tepungnya doang itu anjing Tidak Ini muna rame ya Gue pake bajunya orang-orang Naikin gue Anjing Kayak aderai Gagak anjing Gokil sih Ini wartek Pinter dia Disini tempatnya bagus 24 jam bersih Bersih Betul Anjing Badan gue Begina gak Bagus banget ya Bagus banget ya Kalo badan gue kayak gini ya Kalo badan gue kayak gini ya Kalo badan gue kayak gini ya Kalo badan gue Oh rame ya Ya Tapi tadi ya Tidak 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 Bersih Peresnya ada gak? Oke ya satu Ini enak Masih Dari Gagar enak gak? Gagar enak Gagar enak tambaladu Gagar enak tambaladu Kusus Kususnya penuh Ini sama apa nggak, Shay? Hmm Aku mau minuto Kerap Kita buah sama sambal Iya Tentang apa dadah? Iya Tentang, terus? Tentang, terus sofa Apalagi? Oh, udah-udah Terus? Sudah, sudah manis Sudah manis, jadi ya Tentang? 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 Tentang, terus? Tentang, terus? Tentang, terus? Wow, ini nya gak muat dong Lo mau merobok putih ga? Engga Cobaan dong ini nya Gak muat nih Gak muat nih selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati 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 warbun enak sih kan udah makan udah makan iya ya prokolog bun ngantuk lagi itu warnet warnet mana sini ada ke warnet kata-katain orang kali ya yang misalnya lagi main gitu terus kalah gitu cupu-cupu anjing tempat wisata Tangerang ya coba ya gue tau pasti keluarnya pemandian-pemandian itu anjing kalau tempat wisata ini leadingnya podcast bernama podcast bernama Kepala Tiga iya keren dah eh Rizky Fabian nikah ngundang Jokowi ya gokil ya siapa? Rizky Fabian oh iya Jokowi dateng loh nikahan dulu anjing keren sih ini bukan warnet PS rental PS itu bang ini tuh rental PS itu oh rame Cok rame anjing orang-orang nganggur jaman segini mana rental PS iya anjing ini juga Cok tapi mobilnya naik mobilnya semua ya iya lho rame lho rame Cok aneh banget kayaknya ada something ya iya dibalik PS itu ada sesuatu iya mobilnya bagus-bagus mereka bisa beli PS betulnya di rumah PS oke bila seks makanya rame anjing mobilnya bagus-bagus kayaknya dateng kita lihat ada apa aja disini sih tempat terpencil ini jatohnya nih ini lu anjing mau istirahat lu paling enak tuh tempat tuh satu tempat bro apa tuh bro Dufan aduh nge-entot omor 30 masih ke Dufan tuh main apa anjing kenapa Cok eh tapi sesekali tapi susah si jadwal anak-anak ya Dufan boleh kalau rame-rame menurut gue oh iya itu menyenangkan iya enggak sebenarnya terakhir Dufan juga rame-rame cuma kan gue cuma di tempat VIP gue cuma di kursi fidget ini mau mati gue rasanya atau ini kandang jurang kreatif park teri banget ke namanya anjing jadi itu cepat buat diri gambar nyanyi gitu-gitu loh apa ya di kongku ada acet enggak ya enggak di sini enggak ada taman sih ya tempatnya ada mau ngapain enggak kayak kalau di pik kan ada mangrove yang kayak gitu-gitu loh enggak ada ada tapi taman ini tamkot BSD enggak ada 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 dekat yang lama perumahan lama BSD eh tapi kayaknya yang waktu itu di kongku orang yang itu bun yang di tempat gym kita kayaknya salah satu ini juga deh kenapa sih iya kan karena yang pokoknya setiap ada orang yang penting yang ngelayanin tuh bukan yang biasa oh yang pakai baju hitam ya yang pakai baju hitam bener-bener yang ngelayanin bener-bener selalu gitu waktu itu kan si Albert dateng kan yang lainnya dia juga iya sih kayaknya itu salah satu ah mungkin Bapaknya Albert ya enggak sih kayaknya sih kurang tua sih itu kan rumah dibangun kecil banget misalnya kami nikam muda anjing 8 destinasi wisata Tangerang yang tidak boleh dilewatkan nih ini enggak boleh dilewatin nih enggak boleh nih enggak boleh nih 1. Aloha Pasir Putih Peak 2 kok Tangerang ya Tangerang sih ya Tangerang sih udah sih oke udah pick udah centang tuh Broadway Alam Sutra ya udahlah masih daerah situ emang udah kita kurasa enggak maksudnya masih belakang berulis kan iya daerah daerah berulis centang udah apa lagi nih Scientia Square Park udah SDC sekolah anak gue oke Taman Bambu Taman Bambu depan samping bawah iya samping bawah kan bistik depannya bistik hah iya itu Taman Bambu itu kan makanan emang makanan tapi dalamnya ada itu-itunya kan mainannya Ocean Park BSD udah tutup enggak kalau itu enggak udah enggak nah ini pasti gue tau nih kalian pasti belum pernah disini tebing koja koja belum belum romanya JJ yang ngentor koja anjing anjing burger hitam lo mau makan burger hitam gak? burger koja anjing wah itu enak banget enak banget enak banget pun sumpah pun wah enak banget itu kita underestimate si burger itu pas kita makan wah anjing burger koja iya anjing enak banget burger hitam koja anjing wah enak banget itu anjing telaga biru tisoka belum gue pulau cangkir kudu pulau tuh naik mobil ini nyebrang pulau kita tapi mobil lo pernah coba gitu gak sih emang keluar bannya dimiringin itu buat di air bangsa baru dikira GTA ji iya cheat GTA SA ji kalian ada yang pernah ke Broadway gak sih? belum gue belum sih Alam Sutra belum mau kesana cobain tapi gak bisa naik mobil kan? gak gak bisa nah jadi kita jalan udah harus jalan kaki di depannya kan ini baik tempat nongkrong kan? mau penasaran gak? ya ayo aja ya ayo deh gue udah ya ayo roadway roadway lo mau ngelipir nongkrong disini gak apa-apa gue mah coba gue cek lah coba gue cek lah telaga biru dimana sih itu restoran gak ya bun? korang tempat buka segalian kok anjing heliport disini ternyata co iya telaga biru Cisoka jauh banget jing hehehe dimana jing? eee Cisau lurus lagi dikit belok kiri keluarnya di bala raja anjing air bersih pusat distribusi oh baik tempat wisata ya disana ya di Broadway ala-alanya ya kan? London kan? London kan? kok London sih? Inggris kan? luar gue kan New York iya oh New York ya? New York New York gak sih nih bun? hehehe jangan jangan direkam maksudnya hehehe hehehe dan itu tetep dateng gue kemarin makan di sushi ini nih iya sebelahnya sepatnya jod kan? iya deket-deket situ sushi enak susinya enggak enggak mahal doang mahal doang sebandingnya sushi masak iya gara-gara gue lagi ngecek ban gue gitu ini bikin ruko lagi nih nah disini ada street food contender food gitu loh oh gue tau tapi gue gak pernah nih penasaran gue sebenernya kayak gini-gini iya penasaran gue sebenernya nih kalau malam lumayan rame soalnya iya bener gak terlalu keliatan gara-gara ada pohon ini kan? iya anjing ditutupin tapi ini keliatan paket servis pespa jadi HD Motocare jadi pespa anjing hehehe lu restoran enggak tapi masih ada goe restoran ya hehehe makanan busi ini hehehe ini rumahnya ini nih ini yang artis nih iya keliatan tadi pas ada naik dikit lihat rumahnya dia nih nah itu dia tuh yang ada puncak mangkotanya tuh oh anjing turun ke dia tuh gue kemarin ngesekolah ngesekolah IG di Rios anjing itu apa beritanya fat cat mulai makin aneh anjir oh pasti yang ceweknya kata udah mulai ngeluarin pernyataannya ya mulai banyak cocokologinya banyak banyak cocokologi jadi itu kayak katanya kayak ini berita ini dibuat-buat biar jembatan di wangdong atau apa roboh 42 orang mati terus beritanya hilang gara-gara si fat cat ini iya terus katanya ternyata si fat cat enggak enggak melakukan itu katanya ya tapi enggak tahu lo bener apa enggak ya katanya sebenarnya dia hidupnya ya makan macd makan makan aja gitu loh sebenarnya entahlah kalau gue muncul di tiktok tuh orang cocok login oh kalau yang gue lihat ceweknya ngeluarin statement sama screenshot bapaknya gitu loh bapaknya si fat cat apa jadi bilangnya sama yang kayak lu bilang macd macd aja gitu cuman ada settlement kan setelah ini kan ada settlement kan nah settlementnya itu katanya perjanjiannya antara 100 ribu yuan nah terus tiba-tiba jadi pas udah dikasih 100 ribu yuan keluarganya minta lagi jadi 500 ribu yuan keluarganya fat cat keluarganya fat cat jadi kayak memanfaatkan situasinya gitu lah iya keluarganya fat cat nya juga salah sih kayaknya jadi kayak jadi kayak rame banget itu tapi game nya timing nya pas ya nah itu makanya banyak cocok kologi gue iya udah timing nya pas jembatan robo nya juga pas ya kan jadi banyak banget bisa tiba-tiba ngegoreng hype nya tuh bisa pas gitu nah ini tuh telaga bun gua kira ini anjing telaga seafood tapi ini anjing gua kira ini nah telaga biru beda eh tapi telaga seafood di modern land sih asik sih lu ngeliat danau iya bang ini gua baru makan bang iya bang gua suruh gua makan cumi garam tepung lagi iya lu kan pecinta seafood air moda air moda disini gitu ya iya dulu bukan disini ya dulu di deket rumah lu apa air moda buat coating sneaker ini oh iya iya makin gede deh sekarang kalau lo ke asut sebenernya malas ini nih ya mancetnya itu loh iya kemana anjing eh jod jod masih di bangkasar ya sekarang ya bang udah balik dia udah balik dia mau telepon dia jadi bintang tamu dadakan lagi coba deh kita culik lagi gak mau ke rumahnya kita culik lagi gak kita culik lagi gak oh gua tau bintang tamu ini juan kita pukulin aja apa tanya gue dia udah bangun belum udah kok lu tau setengah empat sih setengah empat sih setengah empat sih pun enggak tapi mereka enggak tau sih tidur mereka kan hancur gue enggak ada yang tau gue tak terduga gue seperti lagu ini sementara lagu-lagu kepala tiga ini gua gak tau liriknya apa lu ya ini tau ya maksudnya selebihnya gua gak tau oh sama ini satu lagi apa gara-gara berita fat cat itu cina akhirnya melibur apa cina meliburkan jadi salah satu apa ya jadi tanggal merahnya cina lah gara-gara kejarin fat cat apa nama tanggal merahnya iya nama tanggal merahnya apa eee memperingati lelaki yang setia anjing serius kira-kira jadi fat cat day gitu enggak bukan memperingati pokoknya memperingati lelaki tau pokoknya tanggal tiga kalau gak salah itu jadi tanggal merah kenapa gitu ke sini gue ngapain liat rumah lu udah jadi apa sekarang kayaknya masih sama aja lu masih inget gak ya oh masih 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 inget masih inget gua masih gak gampang gampang masih gua pengen masuk ke dalem kalau itu kayaknya sih masih dipukulin gitu ya kan ada keluarga orang kalau gak ke golfin yuk boleh masuk gak ya kalau gitu sih gua ditanyain yuk jiper gue kalau udah ada golfin kalau udah golfin ngeri sih gue anjing 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 kasurnya masih sama gak ya kira-kira di lama lati udah beda dong anjing iya kan belum ngecar iya kemari siapa tau sama kemari kan dia belinya kosongan ya lemarinya kan gue angkut ininya deh temboknya eh terakhir ini lucu banget lagi lantai satunya robo dimana? gara-gara abis dia beli rumah gue itu dia gak langsung tinggalin ini lembab kan? lembab ya pas dia tinggalin itu aduh waktunya udah gak ada sih jadi bener-bener kamarnya nantai satu ya gak ada atapnya robo oh anjing gue masih liat kayak anjing lucu banget lelaponnya hilang lelaponnya hilang robo gara-gara itu abis berapa bulan abis dia beli itu dia gak tinggalin sama sekali gak di kunjungi gitu loh gak di kunjungi maksudnya lembab banget robo mek anjir dia kirim ke gue ya itu sudah bukan tanggung jawabnya iya udah gak kan dia pada saat ini kan udah ini harus udah mulai di urus dong dia ngadunya ke gue gitu tapi sebelum dia bayar ke lu dia juga liat dulu kan di dalamnya kayak gimana kan liat lah pasti 3-4 kali dateng dia buat mastiin ini begini-gini iyalah berarti dia harusnya udah tau lah iya yang lucu sebenernya sih paling payah dari rumah itu ya uler yang lu gue pernah ceritanya belum sih iya tau gue security gue nangkep uler orang mah udah ditangkep dikarungin ya ini dimainin dulu udah dia jadiin atraksi dulu anjing tengah malem gini-gini anjing ulernya udah gini-gini nih gitu bang bukan dikarungin atraksi anjing masalahnya itu samping kanan kiri gue ulernya jangan-jangan satpamnya panji bukan satpam petualang anjing nah ini gue gak tau nih yang beli rumah gue sekarang nasibnya gimana takutnya digigit uler walaulernya kan banyak tuh disitu karena sebelah lu kosong sih ya kanan-kiri kosong kanan-kiri belakang kosong kan gue lahan-lahan-lahan semua gitu ulernya banyak anjing ulernya ular apa koi? yang di video itu kobra kobra anjing kayak begini pasti kobra dimainin pun ngeri banget pun tolong banget ini kobranya kobra yang mana dulu nih? gak gede ya tapi begini ada sayapnya? ada-ada ada yang kobra dimainin cuma mungkin bukan king cobra aja tapi kan ya justru lebih berbahaya kobra daripada king cobra ha? mungkin kebalik? salah lu king cobra itu masalahnya biar racunnya tuh ngigit kalau king cobra eh kalau kobra doang oh yang nyemprot ya bisa nyemprot itu yang bahaya itu udah gitu anjing kepalanya gini-giniin sama sekuritinya cak-cak-cak dimain-mainin kata gue ini gokil nih sekurit ini dari kecak jing iya anjing bangset lawan fenomenser anjing dimainin caularnya dota masih ada fenomenser ga sih kun? ada kan? masih dong masih jadi cobra deh masih masih dong masih kalau ultinya tuh nyebar gitu? masih masih keren dong? udah nggak? udah nggak? udah bukan yang dicucuk ke satu orang bukan yang pencet nyebari dia semuanya nggak sekarang dicucuk ke satu orang abis itu dia meledak nyebar oh sekarang namanya udah bukan fenomenser namanya kuku sekarang kuku? iya beda banget anjing namanya gara-gara pro player mau pakai itu terus udah kalah tetap pakai itu terus dikata-katain sekarang dipanggilnya kuku kukumenser dibilangnya sebenernya? hahaha sebenernya ada game yang gue pernah lagi tunggu sih tapi dia udah bisa main sih anjing iya gue udah bisa main eh nggak tau kan kan one day bisnis iya maksudnya tinggal nunggu tapi kan apaan arena breakout infinite tarkov jatuhnya tapi Tencent punya kan udah pernah mainin hah? udah pernah mainin? iya gue baru dapat akses dulu udah dapat akses ya hmm lu nggak mau coba main gue? gue yang mobile waktu itu ngeliat ini bukan mobile ini PC iya tau gue cuma kan sama kan satu bukan satu jenis emang game yang sama gitu iya game yang sama cuma grafiknya diimplementisnya lebih bagus udah gitu doang sih kalo orang sih bilangnya dengan Tarkov sekalian gitu nah tapi sabar dulu sabar orang-orang Tarkov berpindah indah semua gue ya kasar tau karena karena cheater cheaternya di arena breakout ketahuan hilang ID lu langsung hardware band langsung Tarkov merajalela dan yang pengen gue mainin adalah kenapa gue karena rame hehehe rame banget di Indo aja rame anjing gue kaget pas mobile juga sebenernya lumayan oke hype nya iya tapi karena itu kan hardcore deh iya ribet kan game mobile hardcore itu wah anjing itu susah nah yang di PC ini nih wah gila rame banget gue ajak lagi emang? kok harus minta akses sih? karena masih CBT oh rilisnya bulan depan lah palingan nah pas bulan depan belum tentu nih hype nya ini tetep rame sih gue tapi kalo untuk pecinta-pecinta Tarkov sih pasti atau komunitas Tarkov Indonesia sih pasti bisa masalahnya tuh yang gue heran enggak gue tau komunitas Tarkov Indonesia tuh kecil iya tapi banyak player baru masalahnya kemaren bang banyak casual player gue entah kenapa gue iya karena mobile bukan bukan yang PC nya iya maksudnya karena mobile mereka mager mau gak mau sih iya bener itu udah pasti lu coba deh mobile ya kan gue awal ngeliat tuh mobile dulu kan iya udah lama banget kan itu udah lama wah anjing hardcore FTS harus diimplementasikan ke mobile gak bisa nah ini mereka yang PC keluar nih pindah karena rame banget yang mobile iya sebenernya rame komunitasnya gede pas dikeluarkan PC mereka antusias banget makanya jadi rame gue kemaren cuma liat acit sih cuma gara-gara kayak udah arena breakout gitu loh kayak gue udah tau yang mobile udah enggak deh sama enggak se hardcore Tarkov lah ngomongnya iya makanya kenapa player nya jadi banyak karena lebih kasual dia kan masuknya tetep sini berarti ya yang depan kan yang depan kan iya memang disini bisa masuk ya bisa sini bisa depan bisa sama aja sama aja sih nah ke Broadway nya belakangnya anjing wisatanya orang tua banget ngentot emang beratunya orang tua ya soalnya terakhir ke beratunya emak gue foto sama temen-temennya yang seumuran jadi menurut gue ini kayak lumayan tua nih lo yang nganterin enggak lah ngapain maksud gue ngantin dengan temen-temen emak gue oh lo yang fotoin berarti enggak dong hahaha oh disini ada pilihan makanan nih banyak tapi kita udah makan bro kan jalan-jalan-jalan makan banyak cafe juga kan disini ada cafe yang enak yang bisa ngerokok ber-ac itu adalah oh gue tau tuh di dalam agaku kan banyak pun disini pun eee sushi grill bisa nih sushi cafe maksudnya oh sushi cafe anak perusahaan anak sute ini ini bisa ngerokok terus sini aja lah ya Broadway ini mana sih dalam iya di dalam dia baterainya ganti langsung aja ya iya iya jadi gak usah ribet bawa-bawa lah oh iya kita mau ke Broadway guys akhirnya dreams come true anjing New York I'm coming udah sampe US tanesan yoi bro akhirnya kita ke US bro US bro bro eh ini gratis ya gratis maksudnya gratis harusnya gue gak tau gue gak pernah ini gratis gue ini oh penyeting nih mau gak? penyeting kembing semua deh ya elah bang tiga langkah nyampe anjing seakan-akan dinding banget tuh tau gak kalo jalan gini mager apa? bawa pegang-pegang gininya iya bener sih apakah kita tetap taruh aja ya? harusnya kita jalan disana iya biarin aja udah anjay woy kasih liat kasih liat anjay woy iya ini maksudnya bahaya guys woy titip barang roadway bro woy gila anjing ada ini dong berarti apa namanya oh bener ke arah sana ya? ke arah sana oh ada ala-ala bioskop dia oh sininya banyak kafenya oh makanya kesini ya parah sih anjing oh ini oh ini perwaran anjing ini kenapa ada parkiran gitu ya? yang punya yang punya yang punya Broadway? iya enggak lah keren banget gimana lu goi coba pilih deh gue pilih deh gue yang pilih eh? iya 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 ini yang nonton bioskop nih ini enak banget anjing ini restoran udah sepas restoran America diner banget diner banget oh iya anjing gila iya 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 tau gue nih di rest area gitu pinggir tol biasanya pinggir tol kombensin gitu gitu lu tau gak anak kota ini enak banget nasi gorengnya enak banget nasi gorengnya martabakku kita gak mau foto-foto juga kayak emak lu gak bisa kayaknya deh untuk umur segini foto ini lumayan cheesy ya agak norak ya oh es krim terus ada yang komen anjing kemaren lucu banget liat mereka udah umur 30 tiap hari makannya es krim emang kenapa anjing tapi gak boleh anjing umur 30 orang kita demen anjing gak boleh makan ya es krim kita ada penentuan umur anjing es krim menarik berisik berisik ini kopi sih gua mau kopi sih kopi boleh itu tuh ada ah payungnya kok kopi boleh sih nah disini anaknya tuh cemilan cemilan gitu loh gua iya sih kok gak ada orang bulenya ya gak ada kan Broadway Broadway ya nanjing di West ada haji mama hahaha enggak bukan hahaha the washroom ini apa nih cafe 25 ini di dalam eh ini disewakan bang smoothie mana panada smoothie eh enggak deh udah mentok tadi aja tadi aja ini sehat banget sih tapi iya bus bus kayak bus dia eh chef diuna ini gak bukan mau cemilan natal haji banget gue gue makan gue masih minyak gue masuk sekolah apa ya yang ini yang disini yang alsut apa sekolah katolik itu gue lupa namanya rumah sakit anjing gak mau iya lagi anjing rumah sakit anjingnya lu itu 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 bukan Broadway itu bukan Broadway itu bukan Broadway bohong nih orang kebiasaan anjing iya suka bohong semenjak punya pacar anjing diajarin jadi penipu bang gak boleh ngerokok disini bang sat itu gue bilang gak ada anjing bener-bener penipu bang sat gak ada bener-bener dibilang gak ada anjing iya luren wah ini dia ini belum jadi oh kalau nombor dulu di belakang dekat rumah itu gak ada cu ada ya masuknya sini bener ya gak ada pandong emang kenapa sih kayaknya boleh dah boleh cuma tidak diajurkan oh kita bisa disitu ya tuh ntar tuh gas krim lagi ada wafel gelato ada wafel gelato wafel gelato wafel gelato wafel gelato gimana ya kak wafel gelato gini gak usah gini Aku mau yang kon deh Wafal gelato Wafal gelatanya lagi masak dulu ya kak Oh ya gak apa-apa Nanti boleh pilih satu, dua, 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 tersisa sana Untuk sausnya merasa catat atau serobit juga Gak bisa pakai saus Gak pakai saus Sama lagi atau nanya? Tuh, Pak Kalau Kony bisa berapa rasa? Saya berapa rasa juga Masa semua kita berapa rasa Oh ya udah, kekuan nanya Pas saya ya Sama lagi ya, udah lagi Udah, lagi ya Ini uang sumpah itu atau open deal dulu? Eee Bisa tambahin aqua dulu juga deh Dengan yang biasa kan? Lu mau aqua gak? Ya gue kini Gak tau sih Tarin ya, tarin lah Udah gak usah ya, akuanya gak usah Gak usah Udah Udah Nggak jadi Gak jadi Gak jadi Menggunakan apa kiris kan? Kiris Oke GOT Oke söyleye lot Nah 175 Kan 80 mah ya ya dan susahnya dan susahnya dan susahnya ya minta rata habisannya dikejangan tanpa saus ya katakan gila bayangnya boleh kita sekitar dulu ya pak iya itu kasih makan terima kasih Ini yang apa dulu? Aku Kone. Kone pakai cookies and cream. Gue amat, sorry gue. Cobain yang ini, coffee pretzel. Coba, cobain dulu. Iya bisa dulu rasa sekali. Mau coba rasa dulu apa mau rasa? Iya mau coba rasa. Aku nggak. Kita coba mencobain rasa coba pinak. Langsung aja. Langsung aja. Oke, sama apa kan? Espresso-espresso-nya baik apa nggak? Mau coba dulu Pak, nggak ada lagi sih. Lu orang nggak mau nyoba dulu. Enggak, aku emang nggak kata nyoba. Mau surprise. Oh sama motel aja. Motel aku mau bikin nanti. Hacer. Kalau namanya? Aku mau cobain dong. Coba yang mana? Coba yang mana? Cookies and cream. Coba? Coba milk. Coba ini. Oke, itu nggak perlu coba. Iya kan beda. Kadang-kadang beberapa cookies and cream beda dulu. Iya. Hmm, kan? Soreo. Hehehe. Hehehe. Coba aja. Coba aja. Sama yang lemon powder. Sama yang lemon powder. Cookies sama rotella yang sama aja. Iya. Coba yang lagi dong. Boleh. Yang rotella sama sauce vessel gitu. Sama. Sama. impressions air. Kicas! Oh,bitsi-in? J kadang pengenu. Hmm. Coba yang lagi. ini lagi ya lepas sekali lagi ya, besoknya yang pakai wakul itu pakai ini aja deh, pakai tukis yang gimana? tukis aja? iya tukis aja tukis aja tukis aja tukis aja tukis aja jadi dulu kenapa ya? udah lalu kenapa ya? udah lalu kenapa ya? yakin? yakin? gak pernah nyoboh kok kalau gak suka, mau dititupkan enggak ya? hehehe lak, ponseli saya mau lemon curd sama dash sopapina lemon curd yang di bawahnya ya, samping-samping aja samping-samping aja samping-sampingan? iya udah udah juga makan rumah tukis menurut tuku bikini alam tuku 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 Terima kasih. 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 Bapak mau coba ini, Go Diva. Mati tuh. Oh iya, thank you. Tidak mungkin kita ambil kok. Tidak mungkin kita ambil kok. Tidak mungkin kita ambil. Berarti ada yang pernah ambil. Ada yang pernah ambil. Anjir ya? Tidak mungkin kita ambil juga loh orang-orang. Sampai dikasih peringatan berarti sebelumnya pernah ada yang hilang nih. Atau enggak, dia makan ice cream. Tapi ditinggal di depan. orang yang lewat. Orang yang lewat ngambil. Orang yang lewat ngambil. Oh iya. Ntar juga gini kan, gue makan, gue tinggal, gue ngambil. Hehehe. Hehehe. Emang orang Hindu tuh susah, Cok. Jok maling, Cok. Masalahnya. Pasti gak? Kalo gak maling, kreko. Ini. Gue yakin deh. Orang-orang yang beli Starling itu pasti bakal ada yang hilang. Soalnya kurang matang nih. Gak tau kok. Gue demennya orang restigil. Dia harus sampai brown banget. Hmm. Hmm. Lo demennya yang hitam-hitam manisih gitu ya. Hehehe. Kalo lo ngomong tuh, karotasinya udah beda, anjing. Sebut banget lo nih. Gue kalo makan ice cream digigit. Lo udah jilat deh. Gue digigit. Makan ice cream. Hmm. Meteng-meteng. Enak sih anjing. Enak kan? Enak. Jadi makan, jadi pengen ini defensius. Hmm. Meteng-meteng enak banget gak? Kenapa? Kacang mete. Kacang mede? Iya. Kok mete sih lu? Mete, ngomong gue nye mete. Kacang mete. Kolol anjing. Orang dibikin mede. Gue diubah. Iya. Kenapa kacang mete? Kacang mete kan guys ya? Enggak, emang lo cari dulu dulu kacang mede. Kenapa jadi mete? Gue ngomongnya biasanya kacang mete. Mede. Benak. Tulisannya aja pake D. Iya anjing. Iya anjing. Ini enak sih. Kayaknya lain kali gue kalo beli disini. Kacang update atau klay baraya udah cukup. Itulah ini enak juga sih. udah bener juga sih. Hahahaha. Udah bener juga. Borokoli? susunya berasa kok lu gak makan cerinya? aku mau gue gak suka ceri gue balikin dulu, nanti gue jar lagi maling lagi enak kan? enak kan? gue lembut korn gue kalau misalnya ke Delato selalu kalau yang ada korn, gue pili korn lembut korn anjing malah gue bisa lo makan korn dia enak banget tapi kornnya harusnya begini ya kalau korn KFC AW kan tau kan? harusnya begini yang garing yang ada rasanya dari waffle lah kita ngomongnya kamu tau gak? gue bisa nanya emang ada yang hilang kak? dia sering katanya kacau banget ya ya hujan lu kayak bingung enggak, gue gak ngerti hujan ya kalau hujan kita pindah ke situ mendingan naik mobil dong gue gak percaya ya udah loh kayaknya sekarang hujan bareng-bareng langsung disini basah basah tau gak sih kita bertiga tuh kalau kena hujan langsung sakit ya iya bang ya makanya ayo kalau gitu sih bang kemana ke payung itu? terus kalau ke hujan gimana bang? balik loh kan gak bisa balik kalau hujan mumpung masih belum kalau yang bener kan gue bilang tempat satu itu anjing kesini boleh asetnya balik eh gue jet lag emang baru nyam PUS lu suruh gue ke Indo lagi iya gila lu ya kapan tidur ya gue lah konggo kan bukan di US eh konggo tuh bahasa Cina bukan sih bukan ya slangnya Indo keturunan Tionghoa doang kan iya antara slang atau emang bahasa hokian kali ya? enggak gue cari ya iya ya penem mongko gitu namanya KT sih emang enggak enggak udah air-air jantung gue co air AC gimana sih sekarang gue di atas sini gak ada woy awannya kenceng moco hokian hokian ya hokian bukan slang tapi ya bukan iya gue liat tuh aminnya tuh gue wuh awannya kenceng banget jalannya co konggo tuh artinya ngobrol mengobrol kongsi berarti juga hokian ya harusnya sih nah sama hokian lu hokian apa kaya? kaya lu? gak tau gue gak jelas gak jelas sih ngidupnya sih gak bapak hokian emak gue hokian bapak gue kaya bedanya gimana? basah gue tuh ngai kalo gue kaya tuh ngai beneran kenapa kaya lu nganggep gue pecanda gak masu ngai itu apa? gue aku iya aku tuh ngai ngai kalau kaya bapak beda bapak beda gue gak tau apa karena kan gue gue jadi satu kan jadi gak ada sebutan paling gampang tuh sebetulnya adalah penyebutan kaya om orang kek sama orang hokian beda? konggong, akung tuh gue akung kaya tuh akung, apoh terus kalo om itu gue om lu apa? susu? ee icong oh icong ya itu kek itu kek banget oh berarti gue gak lu hokian ii icong ii icong iya do kek kalo hokian puku tapi kok ada yang ngomong ii ii general ii general kalo yang cowok itu icong puku juga puku puku juga ada sih kuku tuh yang di bawah iya nyokap mungkin dipanggil kuku kalo yang di atas cewek dipanggil suhme iya itu suhme suhme betul gue udah jarang memakainya gue sih ngajiin aja ngaji ngaji tolol ngkong ngkong general ngkong general ngkong gua udah ya udah di general sih udah kolaborasi gua kalo lagi acara bener-bener acara keluarga gede ya gua sampe gak tau manggil kini orang atau apa iya saking banyaknya kan saking banyaknya kan jadi udah misalnya neneknya eh nyokapnya nenek lah nenek punya anak punya anak apa gitu itu udah beda lagi tuh sebenernya beda lagi gua udah gak tau tuh manggilnya apa udah aneh-aneh lu panggil nenek lu apa? nenek? gak mungkin oma 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 yaudah sangat indonesia sekali ya iya gua aku ngapo gue kalo gua panggil kakek gua kungkung kalo nenek gua bobo lu masih oma oma engkoknya akung gua gua panggilnya supung oiya bener itu kek banget tuh kek banget tuh engkoknya akung gue supung akung kakek kakek jadi kakaknya kakek gue gua panggilnya supung gua panggilnya opak enggak kalo ini tuh bener-bener setiap urutan-urutan aja ada panggilannya ada panggilannya lu cina bukan sih? hahaha bukan deh kayaknya harus diajarin tuh biasanya gua selalu diajarin abis ketemu saudara baru misalnya yang belum pernah gua ketemu ini panggilnya ini gitu iya iya semasa kecil gitu gua tapi masih udah gede kayak udah lupa gitu loh iya lah banyak banget bang kemarin aja gua bingungan nyokap gua ini siapa ya kan yang hari Sabtu kan yang kita ke komifuro kan gua harusnya nikahan nikahan yang saudara jauh kan ini si acer nikah acer siapa acer apa nama apa bukan ini merek laptop anjing hehehe goblok goblok anjing kalo istrinya supung tuh sukme iya sukme oh lu gabung-ngap keluarga gua aja lah biar lu ngerti gini-gini yang sukme tuh berarti yang dibawanya ya yang bawah iya bapak gua punya adek soal istrinya gua panggil summe iya tau dari nyokap gua gua udah campuran bokap gua yang masih kina totok sebenernya kalo bokap gua kan gitu ya ga peduli saudaranya ya kalo ada-ada kalo ada-ada sama aja kayak bapak iya iya bener kalo ketemu baru ketemu kalo ada bapak baru ada bapak tapi ga pernah ngajarin ga pernah apa sih bahkan kayaknya gua belum pernah ngeliat opanya dari bokap gua deh oh gua juga belum jadi bapaknya bokap gua ga pernah liat opanya gua maksudnya opanya gua maksudnya opa gua dari sisi bokap oh iya iya kakek lu lah kakek lu dari bokap kan gua pas kecil doang apa lagi yang paling aneh ya gua kayaknya ada sebutan yang aneh banget ada sih pasti sih bahkan gua punya om yang umurnya di bawah gua tuh banyak itu mah ada banyak banyak derajatnya di atas lu kan dia iya gara-gara derajat gua saudara gua sama Reggie lebih muda daripada gua sama Reggie gua panggil dia kompok karena derajatnya di atas karena derajatnya di atas dia sepantaran mak lu berarti ya enggak dia nikahin ngkoknya nyokap gua oooh kan saudara gua itu ngkoknya nyokap gua punya anak nikah sama ngkoknya nyokapnya Reggie punya anak oooh jadi gua panggil dia kompok jadi dari sisi lu sama raggie sama-sama di atas dia tapi kalau Reggie manggil lu nama tapi secara itunya setelah rasanya puku puku gue manggilnya puku padahal masih 27 gini gue panggil dia koko terus sama karena kan dia nikah sama saudara gue memang cici kan jadi pas dia married ya mau gak mau jadi cici koko lalu lu bilang kayak gak apa-apa panggil nama aja gue kira memang awalnya pas awal kenalan itu lebih tua karena mbak yaudah gue panggil lu tanjir koko yaudah seumur Naldi ini deh Naldi sekitar berarti cok ini gak berarti lebih mudah lebih mudah dari Naldi ntar lagi udah mau Juni aja cu udah pertengahan tahun enjing tahun maik kita maik iya cu emang iya iya sekarang udah May tanggal bulan pasuar May 14 ntar lagi udah Juni udah harus check up kita mulai finally 30 gue Juni Sama lu tanggal? 7 lu? 21 lucky 7 lucky 21 ada gak ya? gak ada lucky 17 gue oh lu 17 ya dari keluarga dia Cina juga gak? iya tapi gak pakai bahasa-bahasa kayak gini oke Bambang berarti oke Bambang jadi KW enggak eh tapi dia ada tapi gak gak selontur Bambang sih dia manggil Omanya masih ada karena nyokap gue kan ini campuran banget ya sebetulnya sama gue juga di rumah gue pakai bahasa Surabaya cuma pakai bahasa Jawa kalau gue kalau acara ini doang saya keluarga bibit baru pada pakai ngomong kek gitu kan nyokap gue udah disuari sana gini sebenernya kalau panpo itu bahasa kek tau? iya bener itu kan udah jadi ini general karena sering dipakai iya kayak dulu tuh gue denger gue udah dapat panpo baru nih iya bahasa kek yang kek harusnya tuh hokien dia gak tau jadi bibinya jing dia selalu denger apa ini hokien dia kok hokien wak wak wun laufe meime nenek lu tuh titi gimana kalau kayak tuh gue nih bangka nah lu tuh gimana gitu apanya apa ya ini ininya loh originalitas apa ya ngomongnya ya sejujurnya ya karena di beberapa daerah tuh emang yaudah itu emang marganya kek semua disana kalau yang di kayak di Surabaya misalnya itu hokien semua kalau gue bangka bangka tuh kek ya bangka tuh udah pasti kek gak mungkin ada hokien di bangka iya serius lu tuh apa lu orang bukan emang gak tau gua anjing lu lu lahir di Jakarta nenek gua yang gua tau di Jakarta kalau di ngomong aslinya dari mana dari Jogja lu generasi keberapa bang apanya yang dari Cina lu inget gak enggak enggak tahu kalau dari bokap gua gua masih tahu ya maksudnya iya itu kalau dari bokap gua kelima lu kelima lu kelima? lu kelima udah kejauhan kalau gua masih deket masalahnya bokap gua masih ada masih ada masih ada nama mandarinnya iya juga enggak pasti lu ada tapi lu tuh gak nanya iya lu gak nanya enggak gua udah pernah nanya enggak tahu emang bokap gua gak ngasih kok bisa ya enggak maksudnya itu setau gua biasa lu kasih tuh abung biasa kasih kakek biasa iya kakek iya bukan suatu keharusan iya memang bukan keharusan tapi apa ya cuma gak dikasih aja bukan tradisi jadinya iya gak Cina udahan iya iya karena generasi udah kejauhan gua sama lu sama iya betul gua generasi ketiga pokoknya itu gara-gara perang itu si Apogo tuh kegucur kesini iya itu akhirnya nyokap gua lah akhirnya gua iya sama nenek gua juga gitu yang masih di Cina itu kalau kata bokap gua tuh kakeknya-kakeknya oh jauh kakeknya-kakeknya anjing jauh kakek-kakeknya udah tiga iya iya karena gua bilang gua generasi kelima abang-abang gua keempat berarti lu bukan Cina ya kak? gak apa-apa keturunan kan gua masih mau itu keturunan Cina jauh banget sih kelima sih jauh-jauh jil punya anak jil punya anak ntar itu generasi kelima jauh-jauh kakek gua sama nenek gua juga kegusur tuh gara-gara itu iya kalau bokap gua ceritanya kegusurnya kalau gua bukan Cina dari Korea ke Cina pinggiran Korea kegusur ke Cina lu beneran berarti ya koreanya beneran ya? beneran oh jadi generasi pertamanya orang Korea ke Cina nikam orang Cina nikam orang Cina lahirlah tuh siapa? setengah setengah Cina, setengah Korea lahir lagi lahir lagi lahirin lu baru lahirin lu baru lahirin bapaknya lu lahirin bapak gua baru lahirin Bambang udah kejauhan lu kejauhan lu kejauhan oke koreanya lu gak dapet lu gak dapet ya iya gak dapet kasian hahaha krisis identitas krisis identitas jauh sih lima jauh sih makanya udah gak Cina-Cina aman yang di Jogja gua keturunan ke 9 amengku bono lu ke 7 ke 7 ke 7 ke 7 gila gua kuda dong gua ke 7 dari yang ke 9 amengku bono 9 gua kurang lebih nyokap gua kentem berarti lu kalo ke Jogja gitu dikasih ini dong karpet merah gitu engga engga acaranya lu pernah dengan? belum belum pernah tapi kalo gua mau ngambil sertifikatnya bisa tapi gua disono harus 2 bulan atau 3 bulan dulu gitu buat belajar keturunan kerajaan lu jadi kalo gua udah belajar disana 3 bulan engga bersertifikat itu gua bisa beli rumah yang di daerah sana apa maksudnya validasinya orang itu mau validasi lu beneran keturunan itu apa? dari yang atas dari akomodasi di track belakang di track belakang bapaknya namanya siapa nah abis bapaknya ini namanya atasnya siapa lagi gitu sampai ketemu panis lu kaya? iya anji engga anji gokil gak? min amin amin kita punya temen keraja anji anji gokil banget co darah biru iya waktu itu lu tiru perang gak sama Majapahil itu lama banget anji berarti ini siapa lu bang? dari nyokap bokapnya nyokap bokapnya nyokap kok deket dong? bokapnya nyokap kake lu dong? kake lu hameng kubuono engga bukan kalo itu dia ngeri dia gak mungkin disini iya gue udah pasti disini dia gak mungkin youtube anji gak mungkin gak mungkin gak mungkin gak mungkin kelakuannya kayak nyentok gak mungkin itu kepandang banget tuh iya sih berarti nah stilanya gimana tuh? ameng kubuono ke nyokap lu nyokap gue tuh turunan ke 6 gue turunan ke 7 abis tuh turunan ke 8 gak boleh dianggep jadi anak gue gak boleh dianggep karena? karena maksimal 7 karena maksimal 7 kake nyokap lu gitu berapa? 9 ke 9 terus kenapa dari 1 ke 9 masih bisa dianggep? engga jadi sultan ameng kubuono pertama nih ya itu cuma yang dianggep sampe turun ke 7 terus kalo misalkan ntar ada sultan ameng kubuono kedua itu juga sampe 7 gitu loh oh berarti lu yang terakhir dari yang ke 9 dari yang ke 9 nah jadi kalo ada yang ke 10 ntar sampe 7 lagi kayak gitu doang wakil dah berarti aduh gue pernah datengin tempatnya kratonnya kan kan itu di tempat misal kan berarti di sekitar itu lu boleh di rumah disitu? boleh wakil tapi harus udah punya sertifikatnya dulu keren dah tapi gitu lu belajar adat sana bahasa sana iyalah pastilah wakil kerajaan kredil kalo dari bokap engga berarti? engga yang korea tuh bokap? bokap 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 yang.. berarti dua-duanya kerajaan dari ya? engga dong iya yang bokap lu korea gitu aja orang biasa engga 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 bangsa itu udah modern tapi twice-twice gokil ngeri loh sultan keturunannya kenapa ya waktu itu gue ngambil sertifikat ya? 3 bulan 3 bulan karena lu bangsat iya tinggal 3 bulan belajarnya disana adat tapi pas lagi ada konflik sama Majapahit gitu lu gak? hahaha berapa ratus tahun lalu anjing? coba tau kan? oh gak jadi hujan bener deh belai lihat orang cuma lu yang ngerasain hujan iya orang lu mipu ini bau-bau hujan nya sih ada sih ayo mau sekalang ke mobil engga kasih berapa ya? masih berusaha sih 5 menit lah 5 menit kayaknya hujan udah gue bilang gak bisa gue udah relakan lah wah udah hujan gue ternyata gue anjing cuman 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 baru gue ngomong 5 menit prediksi gue salah dong jing salah pas 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 lu gak mau foto disini? enggak ngapain hujan 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 tuh bener gak gue pake hoodie? bener bener kalau lu sudah memprediksi semua aja iya gue udah tau karena sekarang gue bisa memprediksi cuaca gue udah bilang gue ngeles BMKG anjing hahaha tapi lu pernah ke Jogja gak bang? pernah nah pas ke Jogja lu dilayani gitu gak? tidak kaki lu di basuh? iya tapi Jogja nya masih tangan sekolah lu gak ke rumah nya? pernah sekolah engga yang di luar sekolah engga belum berarti lu belum pernah keluarga lu disana? nyokap gue yang pernah waktu itu nyetir iya ketemu keluarga disana? iya bener-bener keluarga sultan ya? iya anjing keren dah? keren banget keluarga bukan sultan ya keluarga gedenya iya berarti keluarga Hamunggo Bono nya kan? iya anjing pokoknya yang pernah kenal sama nyokap gue lah intinya orang-orang sama semua gokil coba bang ini anjing di luar konglomerat dia anak kerajaan anjing berarti pas menyokap orang-orang gitu di kerajaannya kayak dikipas pake doar pisang gitu engga engga entot banget anjing itu sebenernya gue dikerajaan anjing engga 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 24 hari ini ini gak? iya ya oke baru sih lebih lewatnya sih udah gak ada sih ya apa, rekodannya? iya udah habis total, Cok jangan sabar biar bisa putar lagu dulu, Blay itu udah ada lagu, Blay di luptiku tentu senjak kutemukan sebuah cerita terbenar kedungan si udara keliunya ia melayat masuk kepalanya kata gak gitu ya selama ini ya gue kira semua kesultanan gitu loh enggak apa? disuapin anggur dikipas-kipas sama pisang dan pisang bangset di luptu 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 iya ya? kalau Jogja kan Sultan Hamengkubuwono kan ya? iya kalau Majapahit apa ya? iya 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 keturunannya masih bisa di track gak sih? gak tau gue coba cari ya oh yang Raden Raden itu cok Raden Saleh gitu kan yang pertama kira adain Wijaya tuh iya iya kedua aja ya negara ketiga Sri Gita Arja Raja Hayamuruk iya 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 gue baru tau gak Hayamuruk itu nama raja loh kira-kira nama tempat doang ya? iya iya enggak gue kira kayak nama pahlawan atau apa gitu tetap raja-raja pahit wah Hayamuruk yang muruk sih enak sih ya berarti dia yang buka ya? kayak gitu-gitu ya? iya gak dari dulu itu perkara ada di Jangan Hayamuruk aja pasti itu gue jamin tuh cok bukan karena gimana-gimana anjing keren dah dia visioner dia tau manusia butuh hiburan keren bakso kenapa mau dia kerja anjing? mau langsung belok gue tadinya ini ngelanggar rules aku baterinya cepet habis ya? oh pas berarti anjing? pas berarti price berarti pas jam setengah lima oh iya setengah lima balik bisa dateng kita record betul jam berapa record? secepetnya? eh maunya jam berapa? gue sih bisa langsung ayo kalo mau langsung ayo kalo mau langsung kan abibnya jam 7 jam-jam-jamnya eh coba chat dulu deh eh dia lagi yang liburan anjing kemarin kemarin lagi ngapain bib? lagi ngapain? lagi ngapain? oh lo bisa record jam berapa? abis ke jam 7 ya? gak apa-apa jadi gue pikirnya abis kelarin langsung record kayak jam 5 am gitu tapi gue meeting dulu kan? iya jam 7-8 paling lah iya abis lo kelar sholat ya? yaudah iya gue tunggu lagi jalan balik ya berarti gue tunggu di squad lah jam 6 lah ya? oh iya woi santai aja? iya woi iya woi lagi main tft tadi jam 7-an berarti ya? jam 6 katanya dia meeting abis itu sholat abis itu langsung ke discord dia kok lo ngeliat gini emang? oh lo ngeliat kesana ya? iya kenapa ga liat matera? gue sekaligus mau ke ini apa? oh my god iya tau ga rilas anjing apa sih? soalnya kalo kesana kan lebih jauh kan? oh lo mau ke indomaret red blue ya? iya dong iya matera lebih deket matera lebih deket lebih deket lah kan abis itu udah gue kasih liat di google map iya yaudah lo sana sih nih marah anjing set siap punya cewe buba jing iya gak ada gue belum punya cewe co besok baterai lu taro tas jimbang jangan lupa iya 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 udah kan lo punya cewe kan? belum ada co seri masih jomblo gue co tapi mau kan sama dia? mau ga? yaa mau mau anjing langsung mau yang raging gampang merah maka dia iya 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 iya